Halo semua, kembali lagi di channel Adekson Gamer. Nah, di video kali ini, gue bakal membahas game Android yang sebentar lagi akan dirilis di Google Play Store, yaitu PUBG New State. Setelah sebelumnya, Krafton mengumumkan akan merilis game ini, sontak membuat para pecinta game PUBG sangat antusias menunggu perilisan game ini. Hal ini dikarenakan developer menjanjikan gameplay yang menarik, serta dibubui dengan environment yang sangat populistik, sehingga bisa dikatakan adalah sebuah kemajuan dari versi sebelumnya. Untuk saat ini, buat kalian yang tidak mau ketinggalan perilisan game ini, kalian bisa melakukan preregistrasi di aplikasi TapTap, karena tanggal perilisannya bisa dibilang sudah cukup dekat, yaitu 11 November 2021. Demi menyuguhkan grafis yang ultra-realistik, Krafton Inc. menggunakan Global Illumination Technology. Global Illumination ini sendiri adalah sebuah teknika rendering 3D revolusioner untuk membantu memberikan pandangan anatomi manusia yang lebih fotorealistik. Ini sudah dipastikan, grafis yang ditawarkan sudah tidak bisa diragukan lagi. Namun, hal ini juga bisa dibilang bukan berita yang sangat bagus. Karena jika hal tersebut memang benar adanya, berarti game ini tidak akan teramah dengan device yang tergolong memiliki spesifikasi rendah. Karena tak sedikit juga orang yang menikmati game mobile menggunakan device yang belum mumpuni. Maka dari itu, gue bakal menginformasikan sedikit spesifikasi minimal untuk memainkan game PUBG New State. Kalian sebagai player PUBG New State harus membekali diri dengan Android 6.0 dengan RAM yang minimal 3GB. Dan salah satu hal yang patut kalian perhatikan juga adalah ruang internal yang cukup lega. Karena tidak menuntut kemungkinan, game ini akan mendapatkan banyak update juga ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bakal gue bahas di video ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.